Jangan lupa untuk menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 usai bermain imbang 2-2. Melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain Rifah, Kamis 10 Oktober 2024 malam. Tim Asuhan Shintayong seharusnya menang. Andai wasit asal Oman, Ahmed Alkaf tidak membuat kontroversi dalam laga lanjutan Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontroversi ini membuat kemenangan di depan mata tim merah putih buyar, gara-gara gol Mohamed Marhon. Marhon mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 play-9. Padahal, injuri taem babak kedua Bahrain versus Indonesia hanya 6 menit. Terlepas dari kontroversi itu, tambahan satu poin tetap sebuah hasil yang baik. Hasil ini bukan saja menjaga catatan belum kalah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi yang lebih penting menjaga asal lolos keputaran final. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia telah mengoleksi 3 poin. Ragnar Oratmang Ngoen dan kawan-kawan nangkering di posisi kelima dan hanya terpaut 1 poin dari Bahrain yang menempati batas akhir untuk bisa lolos ke babak keempat. Posisi puncak klasemen kini dihuni Jepang dengan torehan 9 poin. Tim Samurai Biru dibuntuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Timnas Indonesia bisa merebut 2 poin di laga tandang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Satu hasil imbang lainnya terjadi saat menjemuh Australia di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 10 September lalu. Karns timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi terbuka karena hanya terpaut 1 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Persaingan juga masih akan sengit karena masih ada 7 laga tersisa buat tim Garuda. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Cina di Kingdao 15 Oktober. Peluang meraih 3 poin terbuka karena Cina sedang tidak baik-baik saja, efek 3 kekalahan beruntun yang dialami. Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat, jika bisa finish minimal di posisi keempat kelas men grup C. Jika bisa tembus 2 besar, maka timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.